balik lagi di podcastnya double deer oh itu udah ada di bumper kita ya balik lagi para listen ya biasanya kita manggil para lo gil dulu manggil para pendengar kita itu listen listener yang ngeserin ya ngeserin sekarang gue ada bintang tamu bintang tamunya itu harus berdua kalau sendiri aneh soalnya kita panggilin mantra selamat putra selamat putra selamat putra gimana gimana setelah perjalanan yang jauh butuh berapa jam sih dari rumah menuju ke kantor double diri ini? satu lah lu sejam? tadi mati kalo jumat iya gua juga lihat pergerakan degea di depan tuh akhirnya kurang mendukung lu ke aku gitu tapi menurut gua jokowi sih jokowi tapi kita jangan ngomongin pilpres oh iya 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 pokoknya jangan pilih perawo jangan pilih jokowi juga di radio oke sekarang kita ngebahas mantra futura mantra futura ini lagi ngapain aja sekarang nih? asik asik lagi lagi album album eh kemarin yang EP itu ya? solar labirin itu EP EP kali ini kan kalo album sih insya Allah mungkin julia atau augustus gitu kali ini ya? kalo pake dia terus materinya udah ada? lagi dong promosi lagi dong materinya udah 4 dari 12 12 12 lagi? eh 11 11 udah 4 temanya ceritanya human oh gitu jadi kalo EP sebelumnya kan kayak tentang penciptaan gitu kan alam semesta lah 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 jadi kalo sekarang tuh lanjutnya ke lagunya gigi dong? halalala uuuuuh ke ke manusia ke terus kalo manusia itu hubungan antar manusia? manusia dengan manusia atau? manusia jadi kalo misalnya lu tau 7 deadly sins kayak ada envy sloth gitu gitu apa gitu nah ternyata tuh kita baru tau ada 7 virtues kebalikannya adalah kayak 7 kebaikan nah 7 kebaikan ini yang kita tuh pengen angkat gitu ya disiap manusia tuh harus ada kalo di islam itu ada namanya Asmaul Husna iya 99 ya kan tapi gimana kan kalo itu bak? iya bener kan iya 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 bener 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 nama-nama Allah iya bukan nama-nama Allah jadi itu sebenernya nih ya kalo balik lagi juga lain ga percaya bukan nama-nama Allah cuy Asmaul Husna itu adalah ini gua kasih tau ya biar pendidikan bertambah nih nama-nama baik 99 gua nyontek apa? gua nyontek Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah bukan nama-nama Allah doang tapi nama-nama Allah yang indah gitu kurang-kurang baik agung dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya betul ooo oke sekarang kita lanjut ke ikhro satu ikhro bismirob bikal wala dolin amin amin terus terus mantra futura nih udah berapa lama nih? apanya jomblong hahaha padahal lo nih namanya apa ini bener-bener jomblong? enggak lah lu kan punya pacar lu jangan nyakitin hati temen lu yang ini dong dia kan udah punya pacar juga wuuh baru baru wuuh alhamdulillah anak singapore iya eh 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 long dan larian hehehe apa nih udah berapa lama? satu setengah tahun ya iya satu setengah tahun kita start dari 2017 September terus disahin gue sama Double Dear terus apa tahun ini juga lagi lanjut lanjut lagi lanjut lagi kemarin lu naruh harganya kemahalan gak sih? kemarin hehehe eh internal tuh lumayan banyak yang bilang seperti itu sih enggak, tapi menurut gue gak ada gak ada sebuah kata mahal gitu buat karya yang bagus-bagus yang kayak lu yang bikin gitu kan emm amin ya lebih seharusnya lebih enter badan lu ilang terus 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 ya menurut gue gak ada yang mahal cuma mereka aja yang diskin coba ya iya gak? iya gak? iya udah sih tuh pacarnya kukut disini hehehe 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 disini disini terus terus lu pengalaman mangung tahun 2018 kemarin yang paling menurut lu wah ini mantep banget nih gue disini London hancur keren ya London keren banget kan di itu lu dalam rangka apa bisa kesana? jadi kan kita pernah main di so far sounds Jakarta oh iya gue tau nah terus tiba-tiba kita kepengen ke orang lolos kan itu? apa? so far bukan orang mana? lolos bukan? bukan 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 oh karena terpaut angka yang jauh bercandaan kita emang kurang masuk oke geelине oke sorry sorry nger valh, ga farsal ga farsal ramos kita cekut terus udah dari sana kita coba apply ke Doncvarsal di London akhirnya diterima terus oh lu yang apply nge-apply jadi disana ternyata open submission gitu tapi pas di Jakarta kan itu diundang jadi kita minta orang Jakarta buat bisa ngga dibantu akhirnya disana terus sama satu lagi Widowfest Iya, maksudnya itu mungkin bisa dibilang paling besar untuk kami Dan maksudnya itu kan juga plus ada teman-teman dari para Gita Ugi Kayak itu apa, choir gitu Oh lu sering-sering barengan choir gitu ya? Lagi demen maksudnya, jadi dia kan Biar ngikutin bapak lu gitu gak sih? Ini Tristan, ini merupakan anaknya... Kevin Apremio Hehehe 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 Adi ya, adi mes Hehehe, lucu Adi emes itu adi sama memes gitu kan? Gak juga Gak juga, gak juga Mulia di sumat maja Demi apa gue berkata... Kayak gue kira tuh Dbd itu bukan demam berdarah Dinyu, bukan Demam berdarah Demi apa? Demi apa? Ada... Dinyu aja sih, ada dinyu aja Dinyu, tiber, dinyu-dinyu Aneh banget Gak tau gue Jadi... di mesh, mesh Gak jantinya lelawakan sih Hehehe Ini ntar tayang dimana sih? Di Youtube, di Spotify Saksitnya punya lelawakan? Gak apa-apa, coba Gak apa-apa Gak apa-apa, gak apa-apa Gak tau lagi ada tansel ya iya, gua pikir dbd itu demam berdarah gua juga, gua juga mas kalenya kan udah ff nya dengwee nya dengwee iya, masih jalan masih jalan terus walaupun kita duduk, kita tetep harus jalan iya? iya, iya, iya nah terus, gua penasaran nih, so far sound itu yang di london ceritain dong pengalaman lu di sana gimana tuh, mek? gua waktu gua ke london, gua belum pernah oke, gua pokoknya nyampe sana yang ngomong Priscilla aja udah kita ga ngomong harus? kan kita susah nih ngomong inggris nih di sana Priscilla tuh Agatha Priscilla iya, cewek lo ada lah oh, ga ada lah sorry sorry kalo gua gua ga tau sih sekarang ini kayak gimana ininya tapi yang gampang aja lah jadi jadi udah kan nyampe sana, terus ceritanya dia bantuin kita buat ngomong-ngomong kita bisa alas saktik saktik ngomong bahasa inggris hah? ngomong bahasa inggris juga kan di sana seletik seletik dikit-dikit oh iya iya terus udah nyampe sana yang seru tuh sebenernya ini sih apresiasi dari penontonnya jarang ada yang storyin, tapi berdiam terus pas kelar main kita intim banget berarti intim banget, kayak di rangkul kayak gua yu.. apa? apa bahasa inggris? gua yu should take away yu.. apa? yu.. yu.. did a great job yu design yu design yu apresiasi bedanya penonton Indonesia sama penonton sana orang kampung akamsi akamsi London akamsi London akamsi London akamsi London apa ya, diem terus ngehargain terus apalagi ya kayak rasanya di.. ini aja rasanya diterima kalau disini kan kayaknya orang sekedar storyin tapi gak ngelamatin tapi storyin doang tapi mungkin kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih serunya kayak lebih.. ekspresif gitu kalau.. iya tapi menurut gua ekspresifan disana sih iya orang kayak joget walaupun gua beranggur sana ya tapi gua nonton juga di spotify menurut gua si Allah video kemarin nonton sih di sunclub oh gitu iya keren gak? saya vlog HD gitu kemarin kan? iya cuman masih PGP lah hmm tapi PGP mah sih lu tante bajangannya HDM ini gak sih? apa? hadumnya mas eh vlogjub nonton gak? eh? vlogjub nonton gak? ntar vlogjub gua suruh nonton eh plus bak oh gua panggil lagi malu lah nih malu ini panutan saya panutan lo iya ini udah eh tolong dong nih kain buat kuburan kan nih? gua tutupin gua tutupin apa itu? keranda keranda dan lucu lawakannya orang gua juga gak luka sih gua gak suka pecat-pecat gini eh lu kebayang gak sih? saat-saat lu mati nanti siapa aja temen-temen lu yang udah dateng dan nangis menurut kalian siapa guys? swipe up komen 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 konak men apa ya tadi? yang baru dateng dia? iya men dia lah lagi hutang gua deh tapi lu seneng kalo salah satu dari lu ada yang tinggal? jangan dong lu juga belum keluar pak bisa bisa takutnya daripada capek kan dia sakit atau gak gimana mendingan mudahan aja tapi ketika salah satu kalian ada yang gak ada udah udah meninggal gitu ya terus mantra Futura bakal lu lanjutin gak? iya bakal dilanjutin gak? iya oh gak, gua udah prepare gua emang mau solo oh oh jadi mantra Futura ini project buat batu loncatan aja ya? betul lu kayak orang ini hasil loncatin batu so iya saya mendukung saja iya gitu iya kan misalnya mau ke ini kan? mau ke scarring film ngaralah mas ade oh gitu ade habibi? ade hario ah ade hario iya iya kan zimmer iya kan pengen ini pengen gitu lu pengen solo juga? iya kayaknya berarti sebenernya ada masalah apa sih mantra Futura nih? plan B aja plan B exit iya exit strategy oh gitu jadi dua-duanya nih udah masang strategi gimana caranya buat exit? option sih option option itu kan lagunya jazom miras cuy option apa ya cuy? apa ya? gak gua tau ya ocean eh tunggu sorry maaf gojek gua nih tadi belum dateng lu mesen apaan? laporan mesen penggantinya Zaki fish and cool terus lu penghasilan lu selain dari dari nge-ban terus penghasilan lu tuh dapet dari mananya sih? eh saya 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 masih maja sih saya masih pengennya kalo gua nih abis kuliah S1 pengennya S2 S3 dia ditangani terus gak mau kerja oke bener biar belajar aja terus gak usah gak usah kerja gak usah kerja sampai S3 kalo bisa gitu ini kalo ini misalnya kebetulan kecipratan Prisil ceweknya Jackni keciprat kebayar kebayar gua kebayar disini dong disini dong guys tolong dong bohlamnya luar nih ngeblend corona iya lu makanya kalo kalo beli bohlam mereka pilih pilih terus kalo lalu lu kalo gak salah sering jadi ini ya bazar-bazar gitu gak sih? tokved lagi mau baca ke dorang sih anak artis gua anak yatim lagi gua ngepak gua terus meninggal gak tau lagi gua mau nanggepin aku gua responin ini udah namanya 25 episode podcast setiap podcast ada pohon maaf di edit ya lu selagi orang toler masih ada ya udah bikin dia seneng siap iya jangan kaya gua nyesel bisa kita badain gak nih? gua sedih terus kalian bisa ketawa-tawa gitu diatas kesedihan gua gua nah menurut lu kayak jadi buzzer gitu terus di endorse di ini menurut lu itu pekerjaannya menyenangkan atau gak sih? menyenangkan kalo mungkin kayak barang yang lu endorse dan yang konten-konten yang lu akan buat itu selaras dengan apa yang gaya lu gitu nah iya jadi kalo misalnya kurang ya mending di tolak oh gitu kalo duitnya gede tapi ee gak mungkin ditolak sama dia tolak gak mungkin oh maksudnya kalo misalnya sampe gua tiba-tiba jualan 50 juta me 50 juta satu post tapi jualan apa gitu iya apa udah ada orang kayak kan udah ada orang nih pokoknya te hehehehehe iya masih kalo misalnya cukup tumis terus ee tapi gua gak tapi gua gak kalo misalnya kayak bener-bener dari konten saya gitu kalo dibayar mana lo pun ngomong? kurang kurang? kurang ngambah berjilin kurang duit kurang duit dan apain lagi hmm gua sebenernya pengen gue jadi kayak selebgram selebgram gitu pre-seal sih gitu pre-seal terus lu kenapa kalo ceritanya tentang kita mau bahas buzzer endorser lu kenapa ngajak dia? nah tolong dong pre-seal gitu jangan cowok dua calewek gitu tau cakep sini taro asen dong asen dong karcen nanti saatnya karcen 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 lagi karcen lagi di bali minggu lalu itu lagi di jakarta rambutnya merah rambutnya indomie oke karcen kapan diundang kesini karcen ayo lalu ngomongin gimana caranya mempertahankan warna merah di rambut pada saat ketimpa air laut kayak rapor gua rambut tuh wah rapor berarti sempet menyam pendidikan juga ya oh iya alhamdulillah alhamdulillah sempet sampe SD kelas 4 kelas 4 gua waktu itu ikut pramuka gua itu 6 tahun akhirnya gua keluar gua bete ga dapet beceng hahaha gua pikir dengan 2 dan 6 tahun rambutnya dapet beceng gitu ga dapet masih pake bambu coy beceng nih kalo lu pernah kasih tau dong lu pernah belanja apa apaan ya kasih tau dong ayo belanja apaan ayo dong kasih tau pas kibra engga kurang nih kurang lu pas kibra iya berdua pas kibra sebenernya berdua iya ga pas kibra engga engga pas lu pas kalo yang di tv tv itu yang di istana pas pas kibra iya lu engga pas kibra engga pas kurang kurang kurpas lu pengalaman apa yang mau lu ceritain disini me aduh me iya apa ya apa dong pengalaman eh gimana soalnya dari TK sampe kuliah bareng kok capek lu iya iya jadi TK di Alizar sampe SMA abis itu kuliah di Prasmo bareng lagi bareng lagi tapi ga sengaja iya maksudnya soalnya dari SMA tuh gue ga ada ke temen gue iya gue ga main lah gitu soalnya dia agak agak aneh iya lumayan iya lumayan gitu lah pokoknya terus udah terus udah abis keluar SMA akhirnya ketemunya lagi gara-gara musik hmm udah tapi sering berantem gitu ga sih kalo berdua gini hmm ga berantem sih ini aja debat debat lo debat sih wajar terus kalo lu pacaran nih kan kan lu sebelum-sebelum belum punya pacar dong selama bertahun-tahun terus si Zaki punya terus kalo lu jalan jalan tuh bertiga tuh iya anjing kira udah bajaj nyamuk bener-bener bertiga terus kemana-mana ke misalkan luar kota nginepnya barang ga apanya barang bertiga iya bertiga tapi yang berdua-berdua gitu ga lu ceritain kan oh gak tau lu lupa deh tapi gua ada videonya hah eh sorry oke terus terus selanjutnya rencana lu ke depan selain bikin album lu ngapain aja eee sidang iya doain ayo tahun ini tahun ini tulus biar tahun ini tulus pras mulian pras mulian iya tahun ini lulus iya lucky pras mulian ha? 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 lu udah enak gua udah enak nganggur aja bapaknya ga punya duit hahaha lu seneng lu ya kalo ngetawain orang ga ada rumput putus kuliah ngetawa terus apalagi dong? lu ada artis yang lu aja wah kayaknya cocok nih buat main sama gue buat bang sama gue gitu jadi gini kita punya wishlist oke ada 5 artis wishlist lu ya belum belum ini belum fix doain aja kita pengen pertama sama elda stafin rabbi oh iya tapi gitu eh terus bagus 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 terus bam samson iya soalnya kan dia baru ngeluarin yang baru tuh kan jenis solo kan sekarang solo masro ga ga bahwa masro bam masro terus satu lagi eh danila lupa trus Prisil trus satu lagi Prisil bukan yaudah waktu di wave of tomorrow kemarin iya kan ini mau di mau dilaguin aja lagu kemarin emang dia ngapain dia nyanyi tajib sprong gitu engga nyanyi juga kan nyanyi tapi bukan ciptaan gitu bukan bukan ciptaan gesang itu kan pengawan solo bukan gak lupa kan lu lu luisnajib luisnajib lu tahu tu andry yoga iyiya bagus tuh semoga ini ini Jayan miejsce ini gatau ini cuma main main do dari rental kita pengenigkeiten dia okem mother fixers asya stop pijet pijat dong juga jadi kita manggel tempat UNBEK pijet nih malar pijet mawar di D-Best murah amat di D-Best aja enggak lah gini fortune saya oh iya gak terus kalo pijit eh kalo pijit yang ngebantuin album baru lu nih siapa aja sih ada mas Ade mas Ade Aryo Ade Bibi Ade, Ade siapa lagi? mas Yobi Yobi ada Nuno Yobi ada Nuno abis itu udah sih sama keluarga wui keren wui iya iya gua juga sebenernya pengen bantuin album lu cuman gua lagi waktunya lagi gak sempet aja sorry sorry to send ya iya kemarin Eva bilang juga kayak gini soalnya emang lagi musim pancar oba kan iya betul 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 dan pohon-pohon pada peranggas kan makanya kemarin udah foggy eh belum belum cuman anak komplek gua menyenfet gua aja oh iya iya ya oke oke terus abis itu lu tanya gua dong gua pengen jadi bintang tamu tapi jujur dulu nyala ini nyala nyala ketuk 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 kayak di studiannya ade gitu kan iya tanya me ee was kuang gue gurunya ada kan ada hutang kuliner air air ee kamu bisa aja iya atau saya ikhlas aja deh nanti ya kita cari lagi cus di paling atas ciat pengirsa list hutangnya banyak banget coy nah ini hutang pihutang 15 ribu tuh 5 ribu terus apalagi yang mau dibahas hutangnya mudah semangat eresia semangat eresia eresia tuh rame banget loh gitu ya rame banget rame banget sampe kita bisa breakdance gitu gitu ya sama sapi inget ga lu MC MC kok iya kan kok iya belum dibayar belum belum dibayar orangnya udah ilang hahaha ya selesai aman nah yang kayak gitu gitu tuh kalo kita kerja sama orang kadang suka orangnya suka ilang cuy mending gimana tuh mec mending apa apa experience betul ketika lu menang lu akan bahagia ketika lu kalah lu akan bahasa kalah terus terus ga boleh ga boleh disini ga boleh ngerokok kalo gua aikos mahal boleh kalo rokok lu mahal boleh kurang iya disini semua tentang kemahalan coy kita suka kemahalan kita suka kemahalan iya ga saya suka kemahalan bangunin saya bangunin saya bangunin dong bangunin dong bangunin dong kapan kita undang Fluxube gitu boleh ga? eh kaya dong boleh ga gua duduk disitu kalo dia ada apa yang ada? boleh lu kemarin dibokong kita bikin acara ga dateng itu Fluxube ga ada coy iya 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 terus yang di monopoli juga ada dia juga iya dia dateng doang kita kita penggemar Fluxube dari Arya Wiguna Monyet Sebelai Satu iya enggak dari cerpentol 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 terus ini gaban terus hampir semuanya kita udah nonton loh Kill Your Idol lu kuasanya udah hafal yang ujar Lear Cibit Cibit Ubu Ana terus apa lagi narkos udah langsung narkos udah yang sama Netflix iya udah udah biar jelek-jelek gitu duitnya banyak lu tuh jelek lho gua bilang jelek orangnya jelek karyanya bagus udah 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 dia tiap malem mau tidur gua cium dia sleep tight gitu makasih makasih oh kita gitu-gitu bang lu cuy ya dia yang diandor sama kumpah sih oh iya bener itu pecah banget karena tiba-tiba ada kakinya sepertinya sepertinya sudah ada kakinya saya revenge banget ya lu ya tolong lu umur berapa sih berdua? dua dua tahun dua tahun ini berarti belum dua java jazz on the move sama java jazz Bismillah ayo gitu, jadi kita kita main Javages ada 2 kali di Javages and the move nya itu diman sih? Javages tuh bukannya di oh yang and the move yang and the move, yang satu lagi di pre event nya di hall A3 pre event gimana bahasa jawa? pre event pre event mantra futura ngapasih lu namain mantra futura simple apa yang complicated ya yang complicated dulu aja lah gue engga dulu aja jadi gini selama aja kok gimana sih tau lu lu pertama kali denger mantra futura ini gue tanya lu sekarang kalo lu pertama kali denger mantra futura lu nge interpretasinya apa? engga tau engga tau ya? apapun oke yaudah gagal berarti kami engga jadi mantra futura itu hahaha kesian yang banyak hahaha iya panca, mantra futura itu panca satu p, a, n, c, a iya betul ga? betul iya tuh itu artinya mantra futura iya mah ya? apa? apa? jadi sebenernya simbolnya mantra kan doa futura ceritanya dari ficha jadi udah lu ngomongin simbolnya gitu waktu itu gue waktu wave of tomorrow gue liat emaknya siapa ya? pake baju mama futura enaknya lu ngasih punya emak ya? lu ga ada coy gua udah ga ada coy ya enak ya kita bikin sesuatu di support orang tua bisa nonton ini di reddit ya lu ini ga sih? jual-jualin merchandise ini ga sih? engga, karena kita pake ini semua kenapa? kenapa ga lu kenapa ga lu bikin merchandise sih? engga, waktu itu kan belum kan setelah itu waktu itu belum, berarti sekarang belum juga? belum, sekarang kan akan waktu itu bikin cuma di seri senan cuma buat pas launching doang terus karena lehernya ini bagus ga belel, jadi kita pake kita se.. kita.. pake sendiri? bagus tau bisnis, lu punya band terus jualin merchandise kayak bahas sekarang loh tadinya dia tadi makan water doang sekarang loh makan burger jajanya mahal engga 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 burger gue emang sepeda queen burger tau ga? ada engga sorry gue biar makan burger biar kamu liat ada mewah engga ada kan? engga buatin merch gitu engga kita juga dapet info katanya sering aja juga bikin merchnya miliaran yoi untung dari merchnya yoi gitu mek saya dari gojej mau ngantet gofood typo nya pocak dari lobi gue minta kanan aja dari lobi ga boleh ga? taro di tosat pamanja lo bayar nih bopay bopay iya pantesan melut lo bawa lambung lah melut lo bawa lambung melut lo bawa lambung ayah ayah oh iya siap mantep produser kita ini asik tapi ditunggu untuk merch berikutnya kita yang nunggu ulu ini kembali mali toktong mali toktong muntun bangga mangga iya itu sih eneng orang tua lo tuh adi ms ini ya adi memes gitu bukan adi membran sel oke memang iya kurang lebih gitu adi memang sop dia ada campur tangannya ga? pada saat lo pembuatan album atau apa gitu atau lo bangga apa sih? papa apa daddy? kalo gue dipanggil anak gue daddy cocok soalnya gue gula ya dad 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 papa oke terus kalo misalnya mantra sih mungkin lebih kayak konsul gitu sih oh dokter bokap itu dokter bukan konsul konsulnya maksudnya kalo misalnya kayak dari seligi ke bawah sisi musik itu udah cukup cuma kalo misalnya dari yang lebih berbobot teknis pas dari audionya udah clear atau belum apa gitu nah itu pasti bokap info nih perbaikan yang lebih oh gitu oke oke semacam itu sih bokap lu kalo kevin 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 gimana? ada campur tangan ga? kevin support dari piano nya yang funku eh itu kata jadi saya nanti dia aja terus iya tapi lu suka minyum mobilnya ga sih? engga engga gue jarang ketemu jarang ya tapi lu masih ada di dalam kantong luar ga? extension gue aman gue aman aman iya aman masih ada nah kalo Zaki ini seru nih berubahnya kemana kebanjiran oh iya betul terus berubah lu kan gini bener tuh mahal dong biayanya alhamdulillah mahal alhamdulillah itu kayunya dicabutin dicabutin semua ganti rumput-rumput sal engga rumput gajah kalo gue jadi lu gue gantian rumput tetangga karena kesal lu kanan bijak iya gitu kebanjiran sebenernya bukan kebanjiran sih kebocoran kebocoran jadi cuma satu bagian gitu doang yang bocor dari atas itulah kenapa gue ga mau bikin rumah tuh yang mewah-mewah banget gue ngomong oke mahal itu tentu dana itu pasti iya kan itu alasannya satu-satunya rumah dia juga pernah kebakaran oh iya pas jaman dulu banget kasih tau kan oh ya ga perlu kasih tau ini gimana ya ga perlu kasih tau ini pokoknya itu kan kebakaran terus pas siangnya gue dikasih tau ini di foto nih terus terus di WL wah rumah kebakaran hehe hehehe kalo ga salah ya kalo ga salah ya ada hehe nya ada hehe nya iya rumah kebakaran hehe tapi gue kayak gue gak tau tau yang gue tau yang enggak tapi kebakaran kayak gini kamu ga kena lumayan lumayan sih kan terus kayak di sini-sininya gitu oh bener ga? pro di akekah tuh di akekah di akekah iya iya akekah akekah mah kotok rambut bukannya iya kotok rambut ini ga? ini ga? ini ini wah terus ayo dong mantra futra tanya-tanya gue lagi kenapa kenapa namanya beneran? kuang kuang kera? kera? oh iya kera nanti kera? enggak sih bong bong aroundnya atp maak dateng nama asli itu nama dari nenek gua coy iya panggilan panggilan dari gua kecil namanya dipanggilan gitu deh kecil iya iya akekah nah, ga rambut go panggam maneng jadi orang kalo SMA panggilnya apa ya? Kuan emo ada dari kecil orang? iya pas Enggak pas SMA, pas SMA banyak temen-temen SMA gue yang main ke rumah nenek gue gitu Terus dia denger gue dipanggilnya apa, terus yaudah dari SMA kebawah, sampai sekarang Kenapa gue? Enggak tau ya, mungkin dari segi bisnis kali ya Laper nih, dari segi bisnis sama inflasi Tapi itu bukan tergantung Brexit kemarin Enggak, karena wali-wali itu udah mulai kan? Iya sih Boleh makan boleh Oh ya Makan loh Asyliya, kalau belum makan I'm boxing Gini dong, gini dulu dong Komok mi cashback Kan mau main film gitu? Oh ya, eh dong bangsa dong Apa? Gue gak bangsa, gue gak bangsa Gue udah bangsa, gue udah bangsa Yaudah Jadi jelasin Tristan mau main film apa? Tristan mau ditawari Ditawari film sama ini SMA otomatis film sama Priscil Mau jadi Karakter lu jadi apa? Kuang Karakternya bukan yang dia pas masuk langsung ketimbang menemboki Maksudnya setuju Mati Setuju Tapi lo dibayar mahal sih tentu ya Belum tahu Belum sepakat Belum Dia kasih mautas kan Audisi Audisi Coba dong Acting gue disini Eh Mana audisi Masa bisa acting Mudah sih Pancing gue Pancing Masih Hah? Masa gitu? Gila akhir malanya gue Gue lagi seminggu ini pengen coba belajar Acting Kasih dalam gue Terus iya iya sih Ini anak-anak dia jadi banyak drama aja gue Iya Iya Belajar Acting gak punya wakil Jalan Tapi yang mau mati gue disuruh jadi Ya lumayan jadi diri gue sendiri ya Kayak di proper Terus ini ya Eee Jiku Gitu 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 Sorry ya kalo disitu ada suara-suara sumbang ya Sorry banget gitu Pardon Eh ceritain mantra aja dong mantra Ehm альные Gitu pokoknya semua kesayang �ium Tapi gimana看到 Malu tau tapi pengen Mantra apa? apalagi nikon aneh kanji kalo gua dimantra gua tau gua bukan dimantra ga apa apa bahasanya apa nih ini sabar beri cusde pengennya tuh ada tujuh kan tujuh ga bilang dong ini ga mau bahas matrakutura itu kan akan ada temanya human ada 7 virtues 7 virtues itu 7 kebaikan ada get diligence, patience saudis asian asian humility lalala dari 7 kebaikan itu tuh leluh ulang yang tadi nih nampaknya gini kita mau ada special project yang ini yang ini pengennya kayak yang berbau komunitas terus yang kayak yang lebih berbau ya gampang aja just info selain di so far sam London lu di indonesia lu paling jauh kemana? bali kemana festival apa tuh yang siang-siang gitu ya? di w bukan? oh iya iya itu sama Kimo Kimo siapa? oh iya bener jadi diajak sama bos Kimo iya sebenernya ga diajak sih oh kita iya modong ikut terus diajak? terus terus yaudah kenapa lu ga nodong nodong aja terus lagi diri lagi pegang ga bener dulu lagi diri yang penting roket jangan kajak lagi ya kalo kalo terus ini di podcast gini gilek-gilekin orang julit ah gosip aja gosip gosip disini ga lagi ga ada gosip? ga ada dimana gua lagi ga masuk kerja encok gua coy seminggu tau ibu gosipin gua makanya ga ada di omong lu iya kan yang ga ada di omong jadi lu kalo ngomongin aja lu yang ngerusakin motor nih nice cek nama sih? di bsb kenapa? oh video yang ngerusakin motor ada yang masangnya lagi tau ga? yang boxing ada yang masang motornya lagi video ini berjumpa sumpah video ini berjumpa video ini bisa tampil disini bisa sama lu yang ngomong udah liat jadi ini kita mau bikin podcast ini tuh lama banget jadi hampir sebulan ga jadi jadi ya karna bukan karna apa ya karna kesemukan kita masing-masing gitu loh kita bikin ini bukan karna ga ada kerjaan kita kerjaan kita banyak gitu sorry to say ya yaa sebulan awal itu ya berapa miliar gitu deh kita ga dapet hahaha hahaha lu ada festival di luar negeri yang pengen banget betul lu datengin buat main ga sih? Lin Wei kalo pakein pakein ke Svennya Lin Wei pengen banget cobain udah gocela itu ya udah pasti mimpi semua orang lah tapi kayaknya sih yang gocela yang air minum itu bukan sih? apa gitu gocela gocela duni duini haaah haaah jawa lagi tapi Tristan ada di ini nih iklan AmiDiz oh AmiDiz ahah terus kalo diliat foto itu di truck AmiDiz kan udah buka air Tristan kalo di zoom itu dia pake headphone tapi dari air hahaha bener ah jadi cerita kan dia DJ dulu dulu tuh dia hat2atnya sama Al Ghazali uuuuuhhh ga gilaaa ceket banget juga sih lu tau nama panjangnya al, el sama dulu lah? el, el gue tadi elnya el rumi, salah al, gompal el, tompel, dul kundul ga lucu ya suaranya kenapa emangnya el membagusan amat, tadi membagusan jadi posisi daripada politisi iya kan? gua sangat menghargai Dani kalo dia jadi musisi pas jadi politisi ya kurang aja bos menurut gua bos kenapa? lu respon ceritain lu kenapa? komentar lu yaa.. semangat terus semangat terus untuk kedua belah pihak pihak yang mana apa yang mana? kenapa sih emangnya? kenapa? tapi mau gosip gua sama Dani juga kenal kenal? tau eh dia tau lu ga? kan gue yang tau kenapa emang? kenapa? kenapa? dekat? yaa.. amat Dani tuh genius menurut gua jadi musisi jenius total total dan maksudnya gua dani DT juga berkembangan baik lah dengan dan kan disini kita ga lagi 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 iya.. beneran iya.. ya semangat nih iya semangat bagus topik line up gitu nih lu ga mau coba? udah sering udah sering ada yang mau terus gua ini podcast udah beli diri pertama yang pake video biasanya ga pake oh iya? iya.. makanya ini juga buat apaan gua gatau buat apaan buat muka lo yang tepuk ha 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 eh John.. John itu.. sangat berperan besar ya pada.. John ya? iya.. pada mantra futura iya.. si artificial artificial si putra fadil si putra fadil mentor lu ya lah yang bisa dibilang ya? iya.. ya awalnya dia lah yang.. yang.. meyakinkan untuk udah lu produce aja karena awalnya kan kita kesini pengen gara-gara dia salah dipikirkan dia untuk toko musik hmm.. dia mau beli piano disini cacau terus tiba-tiba ga ada.. adanya.. John keluarnya hahaha belian ya kata lu ada senar nem nih gitu kan ga terus kebetulan si John ini tuh kakak kelas kita di Alizar oke jadi kita.. dan prasmul jadi kita tuh pertama kali magung itu kelas 2 SD main hmm.. manggung 2 SD? iya.. kita udah main paham lagi apa? emang udah ada MESD paham lagi? udah.. album yang menang? this love this love this love itu.. lu SD? SD terus 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 hahaha lu udah kuliah ya? kuliah gua apa udah lulus? kuliah gua ya ga lulus kan orang-orang tau lu nih 3 laru-laru-laru-laru-laru-laru lanjut terus.. terus.. sakit 2 2 aja terus.. jangan keren terlalu.. iya.. terlalu.. lulus.. oke.. gua itu.. iya.. 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 pas gua edek.. jadinya.. hahahaha eh lanjut seperti ini sepertinya iya jadi pas kita SD kita kelas 2 SD kita manggung pertama kali di gedung serbang guna apa? gedung serbang guna sekolah featuring tentu memesnya nah abis itu dari situ ternyata si John tuh nonton waktu itu pas kita ketemu John lagi dibilang lu yang main ini kan hei balik lagi bareng lu small cast dapetnya udah episode 2 episode 2 gimana perjalanan? macet ga hari ini? jangan lancar tadi lu lagi ceritain lu ketemu sama John pertama oke lanjutkan yuk iya ketemu sama John sebenernya ketemunya gue ngadernya John tuh waktu John itu disini sih waktu di itu kan ga tolong tolong ada yang bangun kesiangan ya alarm jam 3 woh masuk kantor jam 10 terus 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 dia bilang udah lu udah dipada nge-cover-cover lagu udah lu produce aja oh awalnya lu cover-cover lagu tuh dulu tuh kita pengen nge-cover-cover lagu lah gitu ceritanya gara-gara pengen main musik lagi terus dia bilang udah ngapain nge-cover-cover lagu nge-produce aja gitu akhirnya dia kasih demo lah udah depan DPR engga? di ini sih kemarin di HI HI yaa panas tuh closenya lumayan kenapa mas? oke hah? waktunya udah kalo emang lanjut lanjut ya mas.. mas tentuin dong oh no gue kira makannya udah takut udah maksudnya siapa mau dapet lemon ya? extra time penalti jadi maksudnya kalo nambah? nambah? boleh terus terus demo udah udah demo abis demo akhirnya kita daftar sekolah dibuat ya? sekolah dibuat ya dulu masih 12 12 sekolah pertemuan kan? iya masih bagus iya masih 12 kali pertemuan abis itu dari sana kita ngasilin satu lagu itu ambitua terus kata terus kata John lu mau ngga di rilisin disini banget gitu lu masuk sekolah double deer berguna emang engga? banget kalo engga kita soalnya dari emang banget ga bisa main apa software sama sekali abis itu dari sana jadi lumayan bisa sampe sekarangpun ngerjain proses ngerjain proses ngerjain lantun jadi kita mesti sering mampir ke darah ke diri mesti emang hubungannya asuk yang betong ya? iya iya betul saya juga setuju dengan hal itu iya oke kita udahin aja kalo kita masih banyak kesubukan lain banyak kerjaan lain ngerok aja ya mas iya oke ketemu lagi di podcast selanjutnya minggu depan bulan depan tahun depan 2 hari 2 jam 2 minggu lagi dari sekarang berarti 2 minggu lagi dari sekarang gua kuang kuang undur diri bersama mantra futura